Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi Selamat datang di Youtube channel saya Nah, topik kali ini yang akan saya bahas di channel ini adalah Pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang memang biasa ngeluh atau galau Yaitu bertanya kepada saya Pak Robi, ngapain sih kita susah-susah buat skripsi manfaat atau kegunaannya? Apa ketika saya sudah selesai kuliah atau saat kerja? Nah, teman-teman skripsi itu dibuat memang pasti banyak manfaatnya Nah, nanti saya akan coba sharing ke teman-teman Apa saja kegunaan skripsi setelah kamu berada di dalam dunia kerja atau bermasyarakat Tapi sebelum masuk ke pembahasan Jangan lupa untuk subscribe channel saya terus ya Kemudian meng-share, like, dan meng-comment apabila video ini bermanfaat buat Anda semua Oke, yuk disimak Oke, teman-teman semua seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di pengenalan tadi Ada banyak selentingan pertanyaan dari mahasiswa saya yang mungkin sedang putus asa atau galau Pak Robi, kenapa sih kita buat skripsi? Nanti dipakai enggak untuk dunia kerja? Atau setelah saya lulus kuliah, di masyarakat dipakai enggak? Nah, ini saya akan coba jelaskan Masing-masing manfaat atau kegunaan skripsi ketika kalian masuk ke dunia kerja Tentunya ya bukan skripsinya, tetapi dampak dari pembuatan skripsi tersebut Oke, yang pertama teman-teman ketika kalian mengerjakan skripsi Kalian diajarkan untuk komunikasi dengan orang lain Jadi, intinya kalian bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing Berkomunikasi dengan tempat atau objek penelitian anda Yang isinya pasti orang-orang yang memang berbeda karakteristiknya Nah, disitu kalian belajar berkomunikasi Kebayang enggak sih ketika kalian masuk ke dunia kerja Masuk ke masyarakat, kalian enggak bisa berkomunikasi Oke lah, kalian bisa berkomunikasi Tetapi komunikasinya hanya komunikasi yang se-level anda Biasanya komunikasinya di kampus ya dengan mahasiswa ataupun dosen Kadang kalian enggak sempat berkomunikasi dengan orang-orang yang beda karakternya Nah, di skripsi kalian belajar untuk berkomunikasi dengan orang Dengan karakteristik yang berbeda Tentunya pengalaman ini akan membuat anda lebih bagus lagi Untuk menghadapi dunia kerja dan tinggal di masyarakat Yang kedua, teman-teman belajar menyelesaikan suatu masalah dengan solusi ilmiah Skripsi tempat belajar menyelesaikan suatu masalah dengan ilmiah Jadi kalau nanti kalian masuk ke dunia kerja Ada suatu problem, kalian harus cari dulu data dan fakta Jangan, oh ketika kamu dibilangin sama temannya, oh kamu dikatain ini, 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 ini Kamu langsung marah padahal belum ada data dan fakta Nah, itu yang akan menjadi beban kamu ketika kamu masuk ke dunia kerja dan di dunia masyarakat Yang ketiga, kamu belajar bersabar, teman-teman Kenapa? Karena skripsi ini salah satunya mengajarkan kita untuk sabar Karena skripsi enggak bisa diselesaikan secara instan Jadi ketika kamu mengerjakan skripsi, kamu akan sabar terus ya Bersabar sampai target kamu lulus Dan itu yang diperlukan ketika kamu masuk ke dunia masyarakat Ataupun di dunia kerja Selanjutnya adalah belajar disiplin waktu Jadi disiplin waktu itu sangat ada di skripsi Bagi teman-teman yang mau lulus tepat waktu Kalian harus disiplin waktu Kalau misalnya yang enggak disiplin Maka dia akan molar tuh wisudanya Nah, itu juga akan berpengaruh, akan berdampak ketika kalian masuk ke dunia kerja Jadi kalau masuk ke dunia kerja Kalian harus dituntut untuk disiplin waktu Agar perusahaan dan yang lainnya itu bermanfaat Kalian bermanfaat untuk perusahaan tersebut Yang keselanjutnya adalah belajar bertanggung jawab Skripsi ini memang kalau secara analoginya Adalah tanggung jawab diri anda dengan diri sendiri sih sebenarnya Tetapi kan banyak entiti lain atau unsur-unsur lain yang kalian harus bertanggung jawab Misalnya orang tua yang sudah membiayai anda kuliah Kemudian yang lain-lain dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu Nah, ketika anda sudah memiliki rasa tanggung jawab Tentunya itu akan berdampak baik ketika kalian terjun ke dunia masyarakat Ataupun terjun ke dunia kerja Dan selanjutnya adalah Skripsi mengajarkan kita untuk jujur teman-teman Karena salah satu poin skripsi adalah Boleh salah tetapi tidak boleh bohong Jadi di dalam skripsi itu hasilnya boleh salah Tetapi tidak boleh bohong Jadi sama halnya juga di masyarakat Orang-orang yang jujur di dunia kerja Orang-orang yang jujur itu akan diterima dengan baik Ketika bergabung ke komunitas dia Dan itu sangat bermanfaat sekali buat anda teman-teman Kemudian yang selanjutnya Skripsi mengajarkan kita untuk memahami karakteristik orang Memahami sifat orang lain gitu ya Jadi ketika kita belajar skripsi Kita harus memahami ketika misalnya contoh Kalian mau bimbingan Oh rupanya dosen pembimbing saya ini kayaknya lagi kusut banget Oh kayaknya lagi banyak masalah Kayaknya waktunya tidak tepat Ketika saya ingin mengajukan bimbingan Atau ingin melakukan bimbingan Sama halnya juga di dunia kerja teman-teman Ketika kita mulai masuk ke dunia kerja Kita akan bertemu dengan orang-orang Atau teman-teman atau bos sekalipun Dengan karakteristik yang berbeda Kalau kita memahami karakteristik orang lain Tentunya kita akan disayang dengan orang lain itu Selanjutnya adalah kita belajar untuk berdiskusi dengan orang lain Kebanyakan dari kita egois banget Mungkin ada sifat-sifat kita yang egois banget Nah di skripsi itu kita belajar berdiskusi Proses bimbingan, proses teknik pengumpulan data, proses wawancara, proses observasi Bahkan proses penentuan teori itu kalian harus diskusi Entah diskusi sama pakar, ataupun diskusi sama dosen pemimbing, bahkan diskusi sama orang banyak Dan tentunya itu akan bermanfaat buat anda Oh begini ya caranya berdiskusi ketika anda sudah terjun dan masuk ke dunia kerja Dan selanjutnya adalah Skripsi mengajarkan kita untuk Mengerjakan sesuatu itu harus kerja keras Jadi skripsi kalau misalnya pengalaman teman-teman mahasiswa saya Ketika mengerjakan skripsi pak, saya harus begadang Saya harus ini, saya harus itu Capek banget pak bandannya Iya sesuatu hal yang pengen kalian dapatkan dengan hasil yang baik Tentunya harus bekerja keras Dan intinya memang harus bekerja keras Oke mungkin itu aja teman-teman semua Pengalaman saya kalau misalnya ditanya Sama mahasiswa saya Pak kenapa harus ada skripsi gitu Gunanya apa di kerja gak guna kali ya Nah itu jawabannya teman-teman Jadi semua hal yang di skripsi selain risetnya Selain penelitiannya Ada dampak baik ketika kamu mengerjakan skripsi Mungkin itu aja teman-teman video kali ini Dan jangan lupa ya untuk men-subscribe youtube channel saya Share, like, dan komen Serta yang berminat memfollow instagram saya Atprobyuliendra Mungkin itu aja Terima kasih atas perhatiannya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya